Intro Panitia Hari Besar Islam Provinsi Kalimantan Tengah bersama Badan Pengelola Masjid Raya Darussalam menggelar peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW 1441 Hijriah bertempat di Ruang Utama Masjid Raya Darussalam Lantai 2 pada hari Jumat 13 Maret 2020. Peringatan Isra Miraj ini diharapkan jadi momentum bagi umat Islam untuk meningkatkan kualitas ibadah sholat dalam mewujudkan kalteng berkah. Hal tersebut sejalan dengan tema dan makna peringatan Isra Miraj yang diperingati setiap tahun tepatnya di bulan Rajab dimana pada peristiwa tersebut Nabi Muhammad mendapat perintah untuk menunaikan sholat lima waktu dalam sehari semalam. Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Fahri Jalpitri mengajak sekaligus menghimbau kepada masyarakat Kalimantan Tengah pada momentum peringatan Isra Miraj ini untuk terus meningkatkan persatuan dan kesatuan guna terciptanya keharmonisan, kerukunan, ketentraman, dan kedamaian dalam bingkai keberagaman dan kebersamaan. Orang nomor satu di bumi tambun bunga ini menyambut baik terlaksananya kegiatan ini yang merupakan kerjasama PHBI Provinsi Kalimantan Tengah dengan badan pengelola Masjid Raya Darussalam Palangkaraya. Semoga sinergitas seperti ini senantiasa terbina dengan baik dan dipertahankan bahkan ditingkatkan untuk kemasalahan umat di bumi tambun bungai tanah berkah yang kita banggakan. Aldo dan Doni, MMCTP, melaporkan. TAB selamat menikmati.